Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh guys selamat sore dan selamat melaksanakan aktivitas masing-masing guys disini saya mau berbagi pengalaman atau berbagi tips guys cara mengandalkan hama ulat pada tanaman cabai besar guys disini yang saya pergunakan ini adalah yang pertama guys ini ya guys ya saburo ya saburo kita pergunakan 17 mili hingga 20 mili untuk pertanggungan jajah Hai terus tercampur dengan ini guys ya klangset ini klangset kita pergunakan guys 15 mili karena dia termasuk ubat panas Hai saat panas kali apalagi dokumen kemarau aduknya nanti ya daun tambah kiting dengan panasnya kita pergunakan 15 mili saja jangan lupa kita sekalian campurkan dengan kalium guys kalium manfaatnya adalah gunanya supaya kulit cabai atau buah cabai setelah tua bisa mengkilat bisa kelihatan cantik mengkilat dan bersih guys kita pergunakan cukup belum memilih aja kalium karena kalium ini sangat ditutupkan sekali dan jadi ini buku buatan siapa ibadih nanti kedepannya ada sangat saya tayangkan guys cara buatnya dengan bahan-bahannya banyak masyarakat dan ini udah selesai kita beritahu semua manfaat dan peningangannya atau aja kalau masa pemakaian tuh kita bisa pakai 50 mili kita bisa pakai 100 kita bisa pakai 90 dan sebagainya terus jangan jangan lupa guys menjaga kalau pas musim hujan guys ya supaya dia nggak ening nggak nggak mudah tercuci hujan kita gunakan pelengket ya kalau masalah pelengket terserah mau pakai apa saja guys kalau misalkan pakai ini Induglue Induglue ya saya pergunakan kalau Induglue disini sekitar kurang lebih 50 mili 50 mili guys ya udah cukup saja guys karena ini khusus untuk penanganan ulatnya jadi nggak usah terlalu banyak obat-obatan habis itu kita aduk habis itu kita kasih masuk ke tanki ya guys ya abis itu jangan lupa ya kalau ini terima kasih terus usahakan caranya menyemprotnya nanti rata guys ya merata jadi supaya kelihatan basah ya dan cara penyemprotannya kalau bisa kita lakukan dengan cara begini guys ya cukup harus cukup basah itu dan seterusnya guys usahakan basah karena disini kita campur dan pupuk cair buatan diri karena ada kaliumnya supaya bisa diserap dan baik dan ulatnya juga bisa mati ya guys ya ya cukup sekian aja dulu guys ya terima kasih mudah-mudahan bisa bermanfaat guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh